Kita beralih ke informasi selanjutnya, tim basket putra Provinsi Bangka Belitung menempati posisi kedua dalam klasmen sementara Pula Kejuaraan Nasional Basket U15 pada selasa kemarin. Posisi tersebut berhasil dicapai setelah melakoni dua laga awal di Gor BMLL, kota Pangkal Pinang, sementara punca klasmen dihuni oleh Bali. Sekretaris Panitia Pelaksana Mas Hur Samsuri mengatakan tim Tuan Rumah tergabung dalam Pula bersama Provinsi Jawa Tengah, Bali, dan Sumatera Utara. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Wartawan Bangka Pos, Rizky Irianda Pahlevi. Silahkan Rizky. Ya, Sarah, hari ini lima hari penyelenggaraan 17, basket U15, di mana Provinsi Jawa Tengah itu sepertinya ketahuan Pemunan dihubungan rumah dalam penyelenggaraan basket U15 ini. Untuk tim Putri, khususnya basket Putri, Tuan Rumah, Pemunan Gagal, lolos dari penyelenggaraan grup, saya mengalami kekalahan di dua laga awal tersebut tergabung dalam Pule X. Tim basket Putri Banten yang justru berhasil duduk di posisi pertama, klasmen, setelah menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan. Seperti itu juga di Pule Y, di mana terdapat DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, dan Sumatera. Tim basket Putri DKI Jakarta ini yang berhasil berada di sisi tak klasemen setelah kemarin saat mereka bertemu dengan provinsi Bali, berhasil mengalami provinsi Bali yang kini tertahan di peringkat kedua. Lalu untuk kategori basket Putra, tim Tuan Rumah juga saat ini masih berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Mereka atau tim provinsi Melangkapitung akan menunjukkan nasibnya pada malam ini, kita tunggu 7 malam nanti, dengan melawan Bali yang juga berada di peringkat kedua. Tentunya bila gagal memenangkan standing melawan provinsi Bali, tentunya dapat dipastikan di Pule A ini, Sumatera Utara, dan Bali yang akan melaju ke semifinal. Lalu untuk di Pule B, tim basket Putra Jawa Timur sudah dipastikan lolos berkat dua kemenangannya. Lalu juga pertandingan menentukan akan terjadi hari ini, kalah Jakarta dengan Banten yang sama-sama mengoleksi satu kemenangan dan satu kekalahan akan saling berjumpa untuk menentukan nasibnya. Sementara itu juga diketahui untuk partai final atau semifinal akan dilakukan besok dan untuk partai finalnya akan diselenggarakan pada minggu 15 Januari 2023 nanti. Demikian para. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda. Silahkan untuk bisa kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!